Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan diberi kelancaran apapun itu Urusannya oleh Allah SWT Baik teman-teman semua Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Aplikasi internet Atau berbagai macam Aplikasi internet Teman-teman semua Tentunya Sudah banyak mengenal Apa jenis-jenis aplikasi internet Nah aplikasi internet Adalah perangkat lunak Yang dirancang untuk berjalan Melalui jaringan internet Dan dapat diakses oleh pengguna Melalui perangkat seperti komputer Fonsel cerdas Ada tablet dan sebagainya Aplikasi ini berperan dalam Memfasilitasi berbagai kegiatan Dan menyediakan beragam layanan Untuk pengguna internet Banyak jenis aplikasi internet Yang telah dikembangkan Untuk memenuhi berbagai Kebutuhan pengguna tentunya Meskipun perkembangan teknologi Terus berlanjut Beberapa jenis aplikasi internet Yang umum ditemukan Di antara lain Yang pertama itu ada media sosial Nah media sosial ini tentunya Menempatkan urutan pertama ya Karena setiap orang Atau setiap manusia Itu pasti punya yang namanya Media sosial Nah aplikasi media sosial ini Memungkinkan pengguna Untuk terhubung berbagi konten Dan berinteraksi dengan teman Keluarga Dan pengguna lainnya Di seluruh dunia Contoh yang populer Ada Facebook Ada Twitter Ada Instagram Ada LinkedIn Dan TikTok mungkin ya Yang kedua Ada e-commerce Ya Aplikasi e-commerce Memungkinkan pengguna Untuk melakukan Pembelian produk Dan jasa secara online Pengguna dapat Menjelajahi katalog produk Menambahkan barang Ke keranjang belanja Dan melakukan pembayaran Contoh Beberapa yang terkenal Di Indonesia ya Ada Sofi Ada Tokopedia Ada Lazada Dan lain-lain Ada pun mungkin yang Di luar gitu kan Di luar negeri Ada eBay Alibaba Ada Amazon Dan lain-lain juga ya Yang ketiga Ada aplikasi Kesehatan Dan Kesejahteraan Nah Aplikasi ini Dirancang untuk Membantu pengguna Dalam melaksehat Kesehatan mereka Beberapa aplikasi Melacak aktivitas fisik Pula tidur Dan pola makan Contoh Termasuk MyFitnessPal Fitbit Dan Headspace ya Mungkin teman-teman Nanti bisa di cek Di Flystore ya Atau di Google ya Aplikasi ini Yang keempat Ada aplikasi Pembelajaran Dan Pendidikan Aplikasi ini Memungkinkan Pengguna Untuk belajar Secara online Melalui materi Pembelajaran Interaktif Video Atau kelas Virtual Beberapa Aplikasi Mungkin dirancang Untuk membantu Dalam belajar Bahasa asing Penterampilan teknis Atau pendidikan Akademis Contoh Meliputi Ada Duolingo Karena akademi Terus Uang guru Mungkin Ada Coursera Mungkin itu diantaranya Nah Yang kelima Ada layanan Berbagi Reads Atau Riding Sharing Aplikasi ini Menyediakan Platform Untuk Menghubungkan Pengudi Dengan penumpang Pengguna 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 dapat Memesan Kendaraan Melalui Aplikasi Dan Membayar Secara Digital Maupun Secara Tunai Contoh Yang terkenal Adalah Ada Wojek Ada Grab Ada Uber Ada Ada Lipt Ada Max Mungkin Dan Lain-lain Nah Terus Ada Aplikasi Navigasi Dan Peta Aplikasi Ini Membantu Pengguna Menemukan Arah Dan Navigasi Menggunakan Peta Digital Beberapa Aplikasi Menyediakan Informasi Lalu Lintas Dan Estimasi Waktu Timbar Contoh Termasuk Ada Google Maps Ada West Ada Apple Map Dan Lain sebagainya Tentunya Ini bisa Dicek Di Playstore Yang Ketujuh Ada Aplikasi Produktivitas Aplikasi Ini Membantu Pengguna Mengatur Kekerjaan Mengelola Proyek Dan Berkolaborasi Dengan Tim Beberapa Contoh Meliputi Ada Microsoft Office Suite Disitu Ada Word Excel 4 Point Ada Trello Slack Dan Macem-macem Yang Kedelapan Ada Aplikasi Pesan Aplikasi Pesan Memungkinkan Pengguna Untuk Berkomunikasi Secara Instan Melalui Text Terus Ada Voice Atau Body Video Juga Beberapa Aplikasi Mungkin Menawarkan Encrypsi End-to-end Untuk Keamanan Pesan Contoh Termasuk Ada Whatsapp Telegram Signal Dan Lain-lain Yang Kesembilan Ada Aplikasi Hiburan Aplikasi Menyediakan Berbagai Hiburan Seperti Streaming Musik Mungkin Musik Mungkin Dikesampingkan Bisa Streaming Yang Lain Kajian Ada Film Acara TV Atau Permainan Contoh Meliputi Ada Spotify Netflix Hulu Disini Ada Mobile Game Seperti Among Us Misalnya Ada PUBG Mobile Dan Lain-lain Yang Kesepuluh Ada Aplikasi Finansial Nah Aplikasi Ini Membantu Pengguna Dalam Manajemen Keuangan Termasuk Ada Perencanaan Ada Anggaran Pelacapan Pengeluaran Dan Investasi Contohnya Itu Ada Aival Ada Mine Ada Robinhood Dan Lain-lain Teman-teman Bisa Contoh Contoh Dari Aplikasi Aplikasi Ini Bisa Dicek Di Google Mungkin Ada Aplikasi Baru Yang Telah Dikembangkan Dan Trend Teknologi Yang Terus Berubah Aplikasi Internet Telah Menjadi Bagian Penting Dari Kehidupan Sehari-hari Banyak Orang Dan Telah Mengubah Cara Kita Bekerja Berkomunikasi Dan Berinteraksi Dengan Dunia Dengan Perkembangan Teknologi Aplikasi Internet Terus Berkembang Dan Memberikan Lebih Banyak Kemudahan Dan Layanan Untuk Pengguna Semoga Pembahasan Tentang Berbagai Jenis Aplikasi Internet Ini Dapat Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Anda Terima Kasih Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima